Kami pemirsa babak kualifikasi PON21 cabang olahraga Sky Air resmi dibuka oleh Bupati Toba di area venue F1 Powerboot Baligi, Kabupaten Toba. Pembukaan babak kualifikasi PON21 cabang olahraga Sky Air diberiakan pertunjukan kebudayaan seni tari Tortor Batak Toba dalam penjambutan para kontingen yang akan mengikuti pertandingan tersebut. Sebanyak 152 orang atlet cabang olahraga Sky Air dari 16 provinsi akan mengikuti pertandingan babak awal kualifikasi PON21 di perairan Danau Toba. Bupati Toba, Poltak Sitorus didampingi Pegurus Koni Sumut, Pegurus Pusat Cabor Sky Air, Forkopimda membuka secara resmi babak kualifikasi yang ditandai dengan pemukulan gondang. Bupati Poltak Sitorus mengapresiasi atas kepercayaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menetapkan Kabupaten Toba sebagai salah satu tuan rumah kualifikasi PON21 untuk pertandingan cabor Sky Air. Bupati Poltak juga memaparkan kondisi venue F1H2O yang juga menjadi lokasi pertandingan Sky Air dan potensi wisata di Kabupaten Toba terutama setelah Toba ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah pusat. Poltak menyebutkan Kabupaten Toba telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam penyelenggaraan babak kualifikasi PON21 ini. Sebagai tuan rumah babak kualifikasi PON21 cabang olahraga Sky Air dapat memotivasi dan menumbuhkan binat para generasi muda Toba menjadi atlet Sky Air. Poltak menyampaikan kepada para atlet selama bertanding memperebutkan tiket ke PON ke-21 2024 tetap jaga sportivitas dan saling menghormati sesama atlet mematuhi peraturan dan keputusan Dewan Juri.